Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, saya pada saat ini akan membahas sedikit tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah atau lebih disingkat dengan PKKS, yaitu merupakan kegiatan rutinitas tahunan untuk menilai kinerja kepala sekolah, karena kepala sekolah yang profesional dapat merumuskan sebuah mutu lulusan dari sekolah yang dipimpinnya. Penilaian kepala sekolah ini dilakukan oleh pengawas, yaitu dengan menggali informasi dari pihak-pihak seperti dari guru, dari tenaga kependidikan, dari mitra kerja, dan juga komite sekolah. Pengawas sekolah ini mengetahui perilaku dan kinerja kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di SMP Negeri 1 Pue Madang Timur, pada hari ini Rabu 26 Januari 2022, telah dilaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. PKKS ini merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu sekolah mempunyai tugas yang kompleks dan sangat menentukan maju-mundurnya suatu sekolah. Adapun standar minimal, prosedur tugas kepala sekolah dapat digolongkan menjadi tujuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Tujuan dari diadakannya PKKS ini, salah satunya adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi pada sekolah yang dipimpin. Aspek penilaian kinerja kepala sekolah diantaranya komitmen terhadap tugas, pelaksanaan tugas, dan hasil kerja. Adapun kompetensi yang dinilai hanya terfokus pada bidang manajerial, bidang kewirausahaan, dan bidang supervisi guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan PKKS tahun ini dilaksanakan oleh pengawas yang dimulai pada pukul delapan sampai dengan selesai. Kegiatan ini diawali oleh sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya dan juga dilanjutkan oleh pengawas. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu tim pengawas menilai satu persatu aspek yang menjadi poin penting dalam penilaian. Kegiatan ini cukup berjalan dengan lancar. Harapan kami para guru-guru dan seluruh sifitas akademika SMP Negeri 1 Bermadang Timur bahwa PKKS ini bisa menambah kualitas sekolah dan memberikan hasil yang terbaik. Untuk selanjutnya simak foto-foto dari hasil dari kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton